Halo semuanya kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming Tutman Kali ini kita main bus simulator ID lagi dan kita bakalan review bus yang keren banget coy Nah ini dia di belakang kita sebenernya udah lama lah ada yang request Bang coba pake Kitspanda, Kitspanda, oke Sekarang kita akhirnya kesampaian juga pake bus Kitspanda ini Tapi kok namanya Tunggal Jaya ya Terus nama Kitspandanya itu dimananya ya Ini bener gak sih bus Kitspanda gitu ya kan Karena gue liat sih udah bener gitu loh Oh dia baca ini Tunggal Jaya Kitspanda toh Oh ini kenapa dibilang Kitspanda? Karena ini memang warnanya mungkin ya Kalau menurut gue sih karena di warnanya memang kayak warna panda Panda kan tau sendirilah warnanya hitam putih Dan ini juga warnanya memang bener-bener hitam putih Tapi ini sebenernya bus Tunggal Jaya coy Memang Tunggal Jaya yang warnanya hitam putih Tunggal Jaya, aduh Tunggal Jaya transport gitu loh Nah memang ini bus Tunggal Jaya biasa Cuman warnanya itu loh hitam putih Jadi kayak panda terus Kits mungkin anak-anak Panda anakan gitu Artinya masih imut-imut lah gitu Wih keren juga Ada filosofinya namanya yang kita terjemahin sendiri Cuman gak tau lah terjemahan dari pihak Kitspandanya gimana Karena gue belum ketemu langsung coy Nah sebelum kalian download mode ini Ini punya fitur spesial banget Sebelum kalian tau fiturnya apa lebih dalam Subrek dulu channel ini coy Karena subscribe gratis Tanpa biasa sama sekali tembusin 500 ribu subscriber di tahun ini coy Langsung mau 500 aja ya kan Padahal 400 juga belum tembus Masih 355 apa 356 Kalau gak salah nih Masih kurang banyak coy Gue butuh bantuan kalian Makanya untuk mensubrekin gitu Nah like-like juga video ini Karena satu like dari kalian saat berarti coy Ini untuk detail Beskitspandanya Sangat-sangat mantap Jiwa Manggale David banget gitu Untuk kenal padang digunain Ini ada 6 biji coy Pantes suaranya kok Berisik banget coy Ini bener-bener ternyata ya Kenal potnya 6 coy Wah Ini ramah lingkungan gak nih Model kenal pot-kenal pot begini Ini coy Kalian komen di bawah coy Ini apakah layak untuk digunain gak nih Karena kenal potnya 6 dan Waduh Besar-besar coy Lobangnya ke bawah sih Cuman ya kalau jalan sama aja ke belakang juga gitu Gak bisa nempel ke asfal Ya begitulah kira-kira 6 kenal pot Banyak banget pak Terus udah ada fake shadow Ini dari anime ya Tapi Nah ini untuk tampilannya Dope yang digunain Ban yang digunain Sangat detail dan realistis coy Yang depan masih Oh warna hitam Belakang hitam putih Depan hitam semua Cukup realistis coy Untuk lampu-lampuan depannya Seperti ini tampilannya Mantap jiwa menggeledoy Wih Terus itu E7595YC Kids Panda Black Black apa itu Black Ngos Black ngos Black ngos itu apa coy Black ngos Gue kurang tau lagi Terus di atas ada Semacam apa itu Nah itu Oh klakson Cuman klaksonnya ditutup loh Pakai besi gitu Pakai apa yang namanya Trali gitu lah Kenapa ya Apakah sekarang Udah ada yang Maling-maling klakson Dari atas bes Yang tinggi banget gitu Kurang tau coy Terus udah pakai Ini apa namanya Winglet Wih keren 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 Adiputro Nah Kita coba naik nih Gue penasaran nih coy Kids Panda ini Uniknya dimana ya Atasnya begini Kayak besi biasa sih Normal coba lampu Hazard Hidup Mantap Jiwa Lampu belakangnya Apa yang Smokey Smoke Nah kita coba Jalan Oh Tunggu-tung Anim 1 Ngebuka pintu driver Jarang-jarang nih Pintu driver bisa dibuka nih Oke ini Anim 3 itu Ini ya coy Apa Tuh Fake shadow Anim 2 Ngebuka bagasi Tapi bagasinya kecil ya Kenapa Nggak bisa dibuka semua ya Biasanya bagasinya lebar Ini kecil coy Oh sampai belakang kok Cuma yang kebuka sedikit aja Apalagi yang kanan sini Yang kebuka Cuma satu titik doang coy Terus Di bagian mana lagi ya Oke Anim 3 itu pintu belakang Coba kita masuk ke dashboard pak Nah Dashboardnya seperti ini Kita tutup dulu pintu Mantap Ada e-money disitu Uh Tail OLEDnya manual coy Tuh Keren juga nih Pakai tail OLED manual begini tuh Jadi disitu ada Pian Ica Dan kalian bisa klik Tail OLEDnya gitu ya kan Bisa nggak tuh Dan suspensinya Enak banget Empuk banget terus Bukan cuma Pian Ica juga Tuh ada tail OLED Tail OLED yang tombol-tombol juga Banyak pol coy Dan ini Lampunya keren banget coy Lihat lah Kalau kalian mau lihat nih Lampunya Kita coba rem tangan dulu Oke Nggak ada yang gerak ya Perseneling atau apapun Perseneling dan lain-lainnya Fix Cuman ini kalau kalian buka pintu Tuh Perbaru persenelingnya gerak Dan Boom Busnya Pakai lampu hijau Gitu loh Keren loh Tuh Lampunya hijau Dan realistis banget Tapi pintunya juga Kena cahaya lampu ya Ini lampunya bisa Di Oh Oh bisa jadi Di lampu dekat juga Ini fitur kayak gini Yang gue suka nih Jadi lampu dekat bisa juga Ngedim tapi Nggak gitu loh Atau pilihannya Mau sama pintu gitu loh Jadi kalau lampu dekat tuh Begini Wah Mantap jiwa Mantap jiwa Mantap Kira-kira begini lah Untuk penampakannya Telolet manualnya tuh Banyak banget Disitu tuh Ada banyak pilihan telolet Kalau kalian mau Langsung Sedot aja tuh Teloletnya Mau yang mana gitu loh Ya Ini juga udah gue pasangin Banyak telolet sih Jadi cukup-cukup realistis Coba kita coba Tes salah satunya gitu Nah Ini salah satu telolet Yang gue punya nih Widi Tarikannya juga Enak banget ya Tarikan busnya Wow Kita coba ke villa sana ya Kita tutup bagasi dulu Tuh Jadi kayak Apalagi kalian pake mod OBB ini Telolet ini Ini Wah Keren banget coy Ini kita bawa ke pulau dulu Dia nya lewat sini loh Wow Mengular coy Telolet kids bandar mengular Banyak Tenang aja Gue punya banyak telolet nih Meskipun tombol teloletnya ada 3 Tapi gue ada sekitar 12 telolet Yang bisa dimainkan Karena Ya 9 sampai 10 telolet lah Karena Satu Kelakson itu bisa 3 sampai 4 telolet Uh Nih Kita pasang lagi coy Kita mau ke Villa Mantap Mantap Waduh hati-hati-hati pak Dia sampe guling Malu banget gitu loh Kalau tiba-tiba kita guling Malunya itu coy Oke kita coba jalan Disini sepi ya Ke villa ini Telolet kita masih hidup Kita coba telolet yang lain Kita coba basurinya Hati-hati men Ini ekstrim Sudah sampai ternyata pak Kita di villa Kita coba ya Kita train Bisa gak dia naik ya Berat Berat banget Tapi bisa naik Dong Mantap Wuh Kita cari tempat parkir lah Ini Masalahnya gimana ya Parkirnya nih Aduh 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 Sempit soalnya nih Villanya Parkiran bus Nah jadi kira-kira Beginilah untuk reviewnya Kita taruh sini aja Bus kita coy Thank you buat kalian Yang udah nonton Sampai selesai Jangan lupa like Like dan share Sampai jumpa di Video-video berikutnya Sampai jumpa di video